Beberapa ikan yang dapat membasmi jentik nyamuk diantaranya ikan sepat, ikan buntar, ikan lunjar padi, ikan kepala tima, ikan cupang, ikan julung-julung, dan ikan gupi. Ikan-ikan air tawar tersebut memiliki sifat sangat protektif, sangat bermanfaat, salah satunya untuk membasmi jentik-jentik nyamuk. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lihukungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Anggia Murni mengatakan, pihaknya menganjurkan masyarakat untuk memelihara ikan di kolam penampungan, pengasapan atau fogging yang dilakukan hanya membasmi nyamuk dewasa. Beritakan ya ada fog-fog besar, fog-fog rasasa itu kita sudah sarankan, kita sudah sarankan untuk memelihara ikan ya, memelihara ikan. Dan memang itu yang lebih tepat. Nah untuk saat ini kita memang masih mencari mitra dulu, kira-kira yang bersedia atau yang bisa kita ajak untuk mengatasi masalah DPD ini, terutama dari tadi sisi penyediaan ikan pemakan jentik begitu ya, nanti kita sedang telusurin mencarinya. Nyamuk Aedes Aegepti menggigit pada waktu pagi sekitar pukul 6 hingga 10, sedangkan pada waktu petang sekitar pukul 4 hingga 7 malam. Nyamuk akan kembali melakukan serangan ketika manusia mulai lengah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam gerakan pemberantasan sarang nyamuk, semua lingkup masyarakat perlu menerapkan 3M. Dari Sungai Liar, Kewaten Bangka, Firman Syah mewartakan. Terima kasih.